Sebaran virus corona diduga telah masuk ke wilayah Cirebon, Jawa Barat. Saat ini seorang warga Cirebon harus menjalani perawatan khusus di ruang isolasi di RSUD Wallet Kabupaten Cirebon karena dinyatakan suspek virus corona. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Yasmin Ataniadang langsung dari Bandung, Jawa Barat. Yasmin, apakah ini sudah terkonfirmasi bahwa benar ada warga Cirebon yang diduga terinfeksi virus corona? Ya, selamat pagi Zekia dan juga Egan. Saat ini ada salah satu seorang, maksud kami, warga asal Kabupaten Cirebon yang diduga dinyatakan terinfeksi virus corona. Saat ini pasien sendiri yang berinisial SJ ini berusia 43 tahun tersebut masih dirawat di ruang isolasi RSUD Wallet Kabupaten Cirebon. Untuk kondisi pasien sendiri saat ini juga relatif stabil dan tenang, tetapi tidak bisa dipulangkan hingga menunggu hasil laboratorium keluar. Berdasarkan informasi yang kami dapat, pasien berinisial SJ ini bukanlah seorang tenaga kerja Indonesia atau TKI, melainkan warga Kabupaten Cirebon yang sebelumnya mengikuti kegiatan di Taiwan. Dari keterangan yang didapat juga pula, seminar tersebut digelar pada tanggal 9 hingga 15 Januari 2020 lalu. Sepulang dari Taiwan, pasien mengeluh sakit seperti panas, batuk hingga sesak nafas, dan memeriksakan diri ke dokter umum. Wakil Direktur RSUD Wallet Kabupaten Cirebon, Dwi Sudarmi, mengatakan, berdasarkan keterangan dokter yang merujuk pasien SJ ini, pasien mengalami gejala yang hampir mirip dengan infeksi corona. Ya, Zakia. Baik, Yasmin, kemudian apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini? Ya, Zakia, hingga saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon masih terus melakukan pemantauan terhadap pasien yang diduga terkena virus corona tersebut. Selain daripada itu, pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon juga terus melakukan deteksi ke setiap puskesmas yang melakukan pelaporan dan sudah membentuk tim broadcast laporan PHBS dan juga maupun penyakit corona. Pihak Dinas Kesehatan juga sudah membuat surat edaran bupati yang berkaitan dengan kewaspadaan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona yang sudah dikirim ke setiap puskesmas dan semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Cirebon. Perihal adanya temuan warga Cirebon yang diduga terinfeksi virus corona ini, pihak Dinas Kesehatan sudah menyiapkan rujukan ke rumah sakit Gunung Jati yang sudah dipersiapkan untuk menanggulangi virus corona. Dan berikut ada pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaini, terkait antisipasi penyebaran virus corona di Kabupaten Cirebon. Pembuatan Cirebon dari bidangnya Dr. Edy untuk tenaga promkes dan cashlink untuk selalu berPHBS dan mereka juga sudah melakukan dari tenaga promkes itu ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan sosialisasi dan dari kita yang terakhir adalah untuk membuat surat edaran ke Pak Bupati kewaspadaan terhadap penemoni berat yang disebabkan oleh corona virus. Ya Zakyas, sekian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Baik Yasmin Atania, terima kasih atas laporan Anda.